Intro Halo Re, balik lagi dengan saya Intang Hampir 1 juta orang hadir di acara Ijitima Ulama Untuk menentukan arah dukungan kepada Anis dan Caimin Tanda-tanda kemenangan mutlak pada Amin dan Surufei yang ada 30 juta PA212 dukung Anis Yang awalnya mendukung Prabowo Subianto pada 2019 lalu Kabarnya Re, alasan undangan pasangan Anis dan Caimin ini Didasari oleh hal permintaan masyarakat Mengingat beliau ini sangat dekat dengan umat muslim Nanti juga akan dipaparkan Re, bagaimana visi dan misinya juga untuk dinilai Apakah layak untuk kemudian didukung oleh tokoh ulama dan para tokoh nasional Waduh bukan Amin ya yang meminta untuk menghadiri acara ini Tapi diminta langsung oleh masyarakat Sehingga nanti ulama dan tokoh akan melihat dan memaparkan bagaimana pasangan ini Dan seperti apa visi dan misi tersebut Katanya Ini cuma pasangan Amin saja loh yang diundang Pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Bumi Raka dan juga Ganjar dan Mahfud MD Tidak diundang atas permintaan PA212 dan juga GMPF ulama Karena kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam Yaitu Pak Anies Rashid Baswedan Dengan wakilnya Insya Allah Kata Ketua Pelaksana Acara Ijitima Ulama Habib Muhammad Hanif Al-Altas Namun Re yang saya kagumi dari Amin ini Beliau mengaku bahwa Kehadirannya itu bukan sebagai orang besar Ataupun capres dan cawapres Tapi beliau akan hadir sebagai murid Yang mengatakan hari ini kami datang Kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden Atau calon wakil presiden Tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai Alim Ulama Habib Katanya Ini ya pemimpin yang patut dijunjung tinggi Yang menghormati antar kalangan Namun Re setelah ramai berita ini Tentunya kita jangan terkejut ya Dengan adekan Adanya opini dengan khilafah Ataupun politik identitas Karena tentunya momen ini akan dijadikan lawan Dari Amin untuk menyerang Anies Muhaymin Karena seperti kita ketahui Mereka tidak dapat meraup suara dari PA-212 Dengan satu-satunya cara Mereka menjadikan momen itu Untuk menjatuhkan Amin Tapi tak menutup kemungkinan ya Buzzer kubu sebelah ini Pasti juga akan mengejar suara dari PA-212 Ini cuma gak kelihatan media saja Mereka kan paling bisa main belakang Jadi bisa dilihat ya Berarti ini sudah fik Amin adalah pilihan dari Ijitima Ulama So pasti kita sebagai rakyat gak usah ragu dan bimbang Alim Ulama saja sudah yakin pada Amin Ngapain kita harus bingung dengan seorang pemimpin Yang tentunya dengan rekam jejak Serta karir Yang didasari dengan benar-benar dari bawah Bukan yang ketiplek-ketiplek Tiba-tiba jadi wapres Yang tak kemungkinan malah setiap membuat kebijakan Harus ada sabda dari partai Jangan ya Jauhi pemimpin yang seperti itu Mari kita satukan perubahan Untuk Indonesia lebih maju Dan mendoakan Serta Agar Indonesia mendunia Karena yang waras hanya yang mempunyai pilihan nomor urus satu Tentunya sampai disini bersama saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Haudari Podcast Rakyat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton